Intro Halo football lovers, akbar disini selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rejeki selalu, amin Pada video kita yang cukup singkat ini berada, kita akan membahas Dulu menjadi seorang pemain bintang Kini nama pemain emas tersebut tenggelam Namun brother, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut Yuk kita gaskan dulu tombol jempol di bawah video ini Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami, terima kasih Oke brother, siapa yang tak kenal dengan nama Maldini Pali? Sempat diharapkan menjadi winger masa depan Timnas Indonesia Karir Maldini melempem di kompetisi profesional Nama yang hampir sama dengan legenda hidup A9, yakni Paulo Maldini Tidak membuat nasib pemain sayap asal Sulawesi Selatan itu ikut menjadi legenda Maldini Pali kini seakan tenggelam setelah sempat melambung namanya bersama Timnas Indonesia U19 Era Indra Syafri Kisah manis Timnas Indonesia U19 ia torehkan mana kala mereka menjadi juara dari piala AFF U19 di Sidoarjo, Jawa Timur Kala itu brother, Maldini yang kita kenal menjadi elemen penting di lini serang racikan Indra Syafri Hingga membawa Indonesia lolos ke piala Asia U19 tahun 2014 Maldini menjadi properti panas sepak bola Indonesia masa itu Bersama rekan-rekan jebolan Garuda Nusantara lainnya Seperti Evan Dimas hingga Ilhamuddin Armain Pemain yang kini berusia 26 tahun tersebut memperoleh kontrak lebih dari 1 tahun di PSM Makassar Bersama PSM Makassar Maldini belum sempat mereka dengan baik di kompetisi Namun sudah memilih pindah ke Sriwijaya FC pada kompetisi musim 2017 Sriwijaya pada masa itu juga gagal memaksimalkan bakat dari Maldini Bali Dan sang pemain juga memilih jalan hidup selain sepak bola yakni menjadi seorang polisi Musim 2017 belum habis Maldini yang hanya mengemas 7 penampilan di Liga 1 bersama Sriwijaya Akhirnya dipinjamkan ke Persiba Balikpapan 11 penampilan di koleksi Maldini bersama Beruang Madu Yang pada musim tersebut harus menjadi salah satu perserta yang terdekradasi Bayangkara FC yang merupakan tim milik kepolisian menyambut keberadaan Maldini ke dalam squad mereka Namun cukup disayangkan Brother Perjalanan Maldini di squad Bayangkara FC tidak mulus Pada tahun 2019 Brother Maldini mencoba mencari angin kedua dengan gabung tim promosi Kalteng Putra Bersama tim berjuluk Laskar Isen Mulang Maldini lagi-lagi tak mampu meraih tempat reguler Dirinya hanya mampu Meraih 5 penampilan 3 diantaranya masuk sebagai pemain peganti Sempat menjadi salah satu pemain menjanjikan Indonesia Bahkan menjadi pahlawan untuk tim nasi Indonesia U19 Maldini gagal meraih karir remas di usia yang emas saat ini Minim kesempatan bermain yang kerap berganti klub Membuat dirinya menjadi sosok yang seakan terlupakan Nah Brother bagaimana tangkapan kalian Dengan Maldini Pali yang saat ini namanya telah tenggelam Tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!